Tapak Tangan Hantu Jelit 21 Wut-wut Alangkah heran dan terkejutnya nenek ini Bubuk pembuyar sukmanya, Sio Hunsan terkibas ke delapan penjuru ketika lawan mengebut dan menghilang Bubuk pembuyar sukmanya itu terdorong dan terpental untuk kemudian tiba-tiba membalik Dan ketika ia kaget dan berseru keras maka ketiga temannya juga berteriak karena bubuk-bubuk yang halus harum itu menyambar muka Dan tahu-tahu sudah siap tersedot Haiyaa Eng Seng Tiong memaki dan melempar tubuh bergulingan Kakek itu mengumpat Sio Hun Moli sementara nenek itu sendiri juga membentak dan membanting tubuh menyelamatkan muka Bubuk Sio Hunsan amat berbahaya kalau tersedot Dan ketika Siong Buang Tai SWE juga membentak dan melempar tubuh bergulingan Derugada tak mungkin menghalau bubuk-bubuk halus itu Maka lawan berkelebat muncul dan terkekeh nyaring Hei hei, lima belas jurus Eh, ingat dan hitung baik-baik Sio Hun Moli Pertandingan sudah berjalan lima belas jurus, kurang lima lagi Empat orang itu bergulingan meloncat bangun dengan muka pucat Mereka telah menghitung jalannya pertandingan dan memang benar lima belas jurus Dan selama itu mereka belum mampu merobohkan lawan Jangankan merobohkan, mendesak mundur saja tak dapat, bahkan mereka yang terdesak dan berkali-kali harus menyelamatkan diri Dan ketika semua merah padam sementara pemuda itu muncul di depan lagi, gerakannya tadi benar-benar luar biasa cepat Maka keempatnya terutama Sio Hun Moli dan Siang Buang Tai SWM memberi isyarat untuk mengadu jiwa Moli, rupanya kita harus mengeluarkan semua kepandayan kita Bunuh si banci ini atau kita roboh benar Lawan telah menghina kita, jitai, mempermalukan kita Mari kita bunuh dan mengadu jiwa Nenek itu melengking dan sudah menerjang lagi Kini rambut menjelatar hingga tanpa kilatan api Suaranya saja cukup membuat kederlawan yang nyalinya lemah Dan ketika nenek itu merauh lagi bubuk-bubuk berbahayanya Siap di kedua tangan untuk sewaktu-waktu dihamburkan ke depan Maka jitai, datuk nomor dua menggedruk bumi dan gada menyambar Serta kepala tiba-tiba menumbuk dan menerjang bagai gajah menambrak gunung Jitai, teriakan itu percuma Seng kakak yang amat berhati-hati dan kaget melihat saudaranya mengeluarkan Hekto Kang, tenaga gajah murka, sudah tak dapat mencegah kemarahan adiknya ini Jitai telah melompat dan siap dengan kepala di depan Batu kepala itu tiba-tiba tampak berkilat dan mengepulkan asap Bukan men, itulah tanda kemarahan sangat yang tak dapat ditahan lagi oleh datuk nomor dua ini Dan ketika Seng kakak terpaksa mengikuti karena si banci tiba-tiba mengeluarkan kipasnya Harum cendana menyambar di susul gerakan tangan kiri yang mendorong dengan jari-jari terbuka Maka serudukan atau tumbukan jitai itu diterima dan lima kuku berkilat yang mengeluarkan cahaya merah Menyambut serangan dasyat ini, juga rambut dan bubuk siohun san yang tiba-tiba dikebutkan siohun mo'li Werh des! Dasyat sekali pertemuan kepala dengan telapak kiri pemuda baju biru itu Gada di tangan kanan jitai menghantam pundak lawan namun meleset Ada semacam lendir licin melindungi pundak itu, hek bekeng, tenaga belut hitam Lalu ketika jitai terbelalak dan tampak tertegun, kepalanya ditahan tak dapat maju Tiba-tiba ia merasa sengatan kecil yang amat panas di kulit kepalanya itu Demikian panas hingga tokoh ini menjerit Itulah ang sugiat atau racun semut api yang ada di kuku si banci Dijentikan dan cepat sekali kepala si botak terbakar Dan ketika jitai terbanting dan seketika bergulingan, meraung dan menggaruk-garuk kepalanya sendiri Maka siohun mo'li memekik dan rambut kepalanya diterima kipas, dibelit dan ditarik dan terbawalah nenek ini ke depan Ia kaget dan pucat namun semua itu berjalan amat cepat Siohun sannya ditiup dan balik menyambar wajahnya sendiri Dan ketika nenek itu batuk-batuk dan tercekik bubuk beracunnya Sesaat ia mendelik tak dapat melakukan apa-apa Maka kakakil lawan bergerak dan tepat sekali mengenai lutut nenek ini Terlempar dan terbanting sementara rambutnya berodol Nenek itu mengeluh dan menabrak meja arak, berhenti di sana Lalu sementara dua yang lain terkejut dan membelalakan mata Maka Gada Itai menghantam kepala lawannya ini Tapi seperti adiknya tadi Gada itu mental bertemu kulit licin seperti belut Duk! Gada meleset dan bertemu jepitan kutusi peniru suara Kakek tinggi kurus Eng Seng Tiong ini sebenarnya sudah lebih dulu gentar dan ragu-ragu menyerang lawan Kalaupun menyerang tenaganya separoh-separoh Maka ketika ia dihantam Gada dan otomatis terpelanting Berteriak adalah temannya itu disambar totokan ujung kipas Dan datuk nomor satu ini pun terbanting dan mengeluh pucat Bluk! Selesailah pertandingan cepat itu Itai terbelalak di sana sementara adiknya masih menjerit dan berteriak-teriak tak keruan Kepala yang digaruk dan ditampar Tapi ketika si banci tertawa mengejek dan berkelebat menotok bunggung jitai Maka datuk nomor dua itu mengeluh perlahan dan roboh tenang Matanya berkejap-kejap dan gatel serta panas yang menyiksa lenyap Hanya si Yohun Moli yang merintih dan kesakitan di bawah meja Karena rambutnya yang berodol menusuk permukaan kulit kepala Seperti ratusan jarum menusuk-nusuk Pengaruh si Yohun San cepat ditangkal dengan sebuti robat penawar Nah, bagaimana sekarang? Pemuda itu tertawa Masihkah kalian tak menghargai diriku, si Yohun Moli? Apakah perlu semuanya kusiksa dan kubuat seperti jitai tadi? Katakan bahwa kalian minta ampun atau boleh terus berkeras kepala dan rasakan akibatnya Ampun, aku sudah mengaku kalah Eng Seng Tiong buru-buru maju dan dia inilah yang paling selamat Hajaran gada tak seberapa dibanding hajaran si banci itu Yang mengakibatkan teman-temannya menderita Aku hanya memenuhi undanganmu, anak muda, memenuhi permintaanmu Ampunkan aku dan kawan-kawanku ini Sekilas tersirat metu banci si Yohun Moli Nenek ini marah memandang temannya namun ketika Dipandang lawannya mendadak ia menunduk Metu si banci itu tiba teba lebih berkilat lagi Mencorong dan seperti api, menjilat hangus tubuhnya Dan ketika nenek itu mengeluh dan menunduk Rasa gentar merayap datang Akhirnya ia berlutut dan menggigil Aku mengaku kalah, katanya lirih Kau benar, anak muda Kami benar-benar bukan tandinganmu dan ampunkan keberanianku tadi Bagus, dan kau, telunjuk itu menuding jitai Kau masih ingin merasakan kelihayanku lagi atau tidak, jitai? Tak perlu menaruh dendam karena kalian tak tahu siapa adanya aku Ampun, maafkan aku kakek gundul itu merangkak dan gentar Serta pucat, berlutut, mengangguk-angguk Aku sekarang tahu diri, anak muda Kau benar-benar bukan tandingan kami dan ampunilah aku Dan kami siap menjadi bawahanmu Itai tahu diri dan mengikuti adiknya itu, gentar Betapapun sebelumnya dia sudah berhati-hati dan untung tidak seberangasan adiknya Kau hebat dan amat liai, anak muda Bolehkah kami tahu siapa diri atau julukanmu? Biarlah macuk kami terbuka hingga hilang penasaran ini Benar, Eng Seng Tiong berseru dan menyambung girang Perkenalkanlah dirimu kepada kami, si Allahnya, pangeran muda Kau tentu bukan manusia biasa karena kepandaianmu seperti malaikat Si Banci tertawa dan terkekeh-kekeh Sebutan si Awong ya yang menunjukkan dirinya begitu tinggi membuat pemuda aneh ini senang sekali Ia tertawa dan menepuk-nepuk bahwa si kutu peniru suara itu Tapi ketika tawanya lenyap terganti sikap bengis dan dingin Ia memandang empat orang itu satu persatu Akhirnya ia melepaskan cincin di jari manisnya dan melempar itu kepada Eng Seng Tiong dan kawan-kawan Barangkali kalian kenal ini, lihatlah Hampir berbareng empat orang itu menyambar Mereka melihat sebuah cincin hitam berbatu mengkilat Tertimpa sinar lampu cincin itu malah seperti mati seekor naga Atau mungkin siluman Dan ketika semuanya memandang tajam dan penuh perhatian Mendadak keempatnya berubah dan serentak membungkuk dan mencium tanah Kami kiranya berhadapan dengan siluman akhirat tegak moki yang mulia Hektometer, kalian tahu si Banci menyambar dan menyimpan kembali cincinnya bagus? Benar aku, siang buang tai SWE Agaknya sekarang kalian tak perlu penasaran lagi dan tunduklah baik-baik Empat orang itu mengangguk dan bucat Tentu saja mereka tak menduga bahwa laki-laki di depan mereka ini ternyata tegak moki yang luar biasa Sepak terjang pemuda ini telah membuat gempar dunia Kang O dengan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh butong dan hoasan itu Mereka telah dengar itu Maka ketika semuanya menjadi berdebar dan gentar, baru sekaranglah mereka bertemu dan merasakan kelihayan pemuda ini Maka tunduklah keempat orang itu tanpa banyak peradatan lagi Sikap galak siang hun mo'li berubah total Sikap berangasan jitai juga lenyap terganti rasa takut dan gentar Dan ketika malam itu empat tokoh ini menyatakan tunduk di bawah tegak moki Siluman akhirat berada di istana Maka siang hun mo'li dan kawan-kawan diberitahu bahwa urusan dihadapi mereka itu Karena kalian tunduk kepadaku maka urusanku urusan kalian pula Kepemimpinan di sini kuambil alih Kalau ada yang mencari aku harap kalian yang membersih dulu Baru kalau tidak terselesaikan kalian memanggil aku Mengerti? Kami mengerti, empat orang itu mengangguk Lalu ketika malam itu semua kembali ke tempat masing-masing Maka tegak moki aliasi banci ini menjadi orang paling ditakuti di istana Bukan lagi karena di belakangnya ada wiong ya Melainkan karena ia benar-benar seorang yang amat lihai Tokoh bayangan saja dibuatnya bertekuk lutut Dan ketika malam itu ia telah menundukkan semuanya Maka si Ohun dan kawan-kawannya ini seperti seekor anjing jinak Yang penurut di kaki tuannya yang kadang-kadang dapat bersikap manis Namun tak jarang berubah menjadi bengis dan kejam Seperti sikapnya kepada Jing Jimmy itu yang akhirnya tak ada di istana lagi Melarikan diri entah ke mana Minus 0 Tegak moki benar-benar bergelimang kesenangan Betapa tidak Sejak kemenangannya terhadap si Ohun Moli dan ketiga kawannya Yang merupakan tokoh-tokoh handalan Maka praktis kekuasaan di tangan laki-laki aneh ini Segala yang bersangkut paut masalah keamanan ada di tangan pemuda ini Istana Bukan lagi dilindungi lima pengawal bayangan Melainkan di tangan si Ban Chi ini Kabar kekalahan si Ohun Moli menyebar cepat Meskipun hanya lewat bisik-bisik dari mulut ke mulut Dan karena pemuda itu juga menjadi sahabat dekat hui ongnya Juga saudara sekaligus kekasihnya Maka bukan rahasia lagi Kalau kemanapun pangeran itu pergi di situ pula Tegak moki ini berada Dua orang ini sudah seperti suami istri saja Hui ongnya sudah tidak lagi menghiraukan para selirnya Karena yang penting adalah si Ban Chi Tanpa si Ban Chi seolah ia tak dapat hidup Demikian hebat cengkeraman ilmu hitam yang digunakan si Ban Chi ini Mempengaruhi Hui ongnya Segala gala pun akan diberikan pangeran itu kepada pemuda ini Tapi ketika suatu malam si Ban Chi minta menyingkirkan Kaisar Ingin merebut kekuasaan dan menjadi yang dipertuhan di situ Maka pangeran ini tersentak dan ilmu hitam yang dipergunakan rupanya tak mampu menembus Terlalu hebat permintaan itu Tak mungkin Apa, apa, Kiem T, adik Kiem Kau, kau hendak membunuh Seri Baginda? Kau hendak menyingkirkannya? Hektometer, aku hanya ingin menaikan derajatku Sekarang aku memang telah menjadi pangeran muda, kakak Hui Tapi rasanya masih di bawah kedudukanmu Aku ingin merasakan yang lebih tinggi Dan kau tak mampu menjadikan aku pangeran penuh Itu kekuasaan Seri Baginda Derajat dan pangkat hanya mewenang Kaisar Itulah, aku seba Kalau si tua itu tak ada di sini tentu mudah aku menaikan diriku, kandah Hui Dan kaulah satu-satunya orang yang sebenarnya paling kuharap Tapi kau terbentur si tua bangka itu Mana janjimu yang katanya siap memberikan segala galanya padaku? Hui Ong Ya Pucat Dari pembicaraan ini saja dapat ditarik kesimpulan betapa akrab dan dekatnya mereka itu Sejak Eng Seng Tiong menyebutnya pangeran muda maka lelaki ini minta pada Hui Ong Ya Agar dia benar-benar dapat menjadi itu, pangeran Kemudian atas pujukan dan usaha Hui Ong Ya Akhirnya si Ban Chi mendapat gelar si Aung Kaisar juga terheran-heran dan terkejut ketika diperkenalkan pada pemuda aneh ini Namun ketika si Ong Hun Moli dan kawan-kawan tampak berlutut di belakang si Ban Chi itu Mengangguk dan mengiakan bahwa kedudukan mereka di bawah si Ban Chi itu Maka Kaisar terbelalak dan minta bukti bahwa empat tokoh handalan itu bukan tandingan Dan muda bagi si Ban Chi ini mendapatkan kepercayaan Kaisar Dia menyuruh maju empat orang itu, mengalahkannya dan Kaisar mengangguk-angguk kagum Lalu ketika dia menjadi girang bahwa di istana ada pemuda sehebat ini Maka Tegak Moki menjadi tokoh handalan dan segala urusan Yang menyangkut keamanan diserahkan pemuda itu Si Ban Chi yang aneh ini mendapat gelar baru, pangeran muda Dan ketika semua pejabat dan kerabat istana jerih kepadanya Bahkan Hui Ong Ya membiarkan si Ban Chi itu mencari pasangan lain Maka Tegak Moki yang lihai ini terang-terangan mencumbu pemuda-pemuda lain di istana Untuk menjadi pasangannya pula, dengan Hui Ong Ya yang paling utama Tak usah kanda khawatir Kekasihku adalah kau seorang, kanda, lainnya itu hanya selingan Aku mencari kesenangan baru saja sebagai pencegah kejenuhan Kau pun boleh bermain cinta dengan mereka kalau kau suka Begitu si Ban Chi ini berkata ketika mula-mula Hui Ong Ya tentu saja mengerutkan alis Bagi pangeran ini Tegak Moki adalah pasangannya Tapi ketika dengan kepandainya si Ban Chi itu menekan jiwa Hui Ong Ya Sihir atau pengaruh guna-guna itu diperkuat hingga Seng pangeran tak dapat berbuat apa-apa Asal jangan ditinggal maka Hui Ong Ya justru mendapat mainan baru ketika disodorkan kepadanya Ada pasangan lain, pemuda atau pangeran-pangeran tampan istana Kau pun boleh membuang kejenuhan seperti caraku Kita boleh bermain dengan siapa saja asal ingat bahwa kita berdua adalah yang resmi Nah, aku tak melarangmu seperti kau juga tak boleh melarangku, kanda Masing-masing boleh berganti pasangan asal kita tetap satu Cobalah Canggung juga rasanya bagi pangeran ini untuk ketika mula-mula mendapat pasangan baru Yang mereka dapatkan adalah putra Tachi Yang Kun Putra seorang perwira yang lebih dulu dipakai si Ban Chi ini Tapi ketika ia merasakan kegembiraan baru dan semangat yang lain Tegak Moki terkekeh membantunya maka Hui Ong Ya tiba-tiba tenggelam dan mabok bersama Takong Chu ini Bahkan mereka bertiga sama-sama bermain cinta Hei hei, bagaimana, kanda? Puas? Ah, hei hei, ah, aku puas, kiemte Pengalaman baru ini membuatku benar-benar gembira Kau pandai menyuguhkan yang baru Takong Chu itu kuat sekali Hei hei, tak aneh Ia masih baru dan segar Tapi seminggu kemudian harus kita campakan cari yang baru lagi Aku masih mempunyai beberapa yang lain lagi dari pemuda-pemuda istana ini Kanda tentu puas Hui Ong Ya tertawa dan gembira tenggelam dalam kesenangan barunya ini Betul seperti kata kekasihnya Maka seminggu kemudian ia pun mulai bosan kepada putra Tachi Yang Kun itu Mendapat yang lain dan berturut-turut tiga pangeran muda datang ke kamarnya Mereka itu pun yang sudah dikuasai si Ban Chi satu diantaranya bahkan putra Chia Tai Jin Penasihat kaisar yang cukup berpengaruh dan Hui Ong Ya pun menaruh segan Maka ketika semua berjalan diam-diam dan masing-masing tentu saja menyembunyikan itu gedung Hui Ong Ya penuh dengan pemuda-pemuda cakap Maka diantara pemuda-pemuda itu pun terjadi permainan cinta tiada ubahnya para selir dengan junjungannya Tega Moki itulah rajanya Dialah pemimpin, penguasa Tapi ketika Chia Tai Jin mendengar kelakuan putranya Serapat-rapatnya kebusukan itu disimpan tetap juga terdengar Akhirnya pembesar ini marah sekali dan putranya ditarik serta tidak diperbolehkan lagi ke gedung Hui Ong Ya Memalukan, gila, tidak waras Ah, apa yang kau lakukan ini, Chia San? Betapa bobroknya hubunganmu dengan sesama laki-laki itu? Apa kata orang kalau kau menjadi pemuda seperti ini, Bencong? Bagaimana nama baik orang tuamu? Ah, banci gelah itu rupanya menyeretmu sehingga seperti ini Lelaki tua itu marah-marah dan mementak putranya Kabar itu akhirnya masuk juga dan Chia San putranya tampak pucat, lemah Tak aneh karena sebulan ini diperas habis-habisan Dia pemuda yang paling tampan dan halus pula Penurut tapi celakanya malah dipermainkan orang Dan ketika sejak itu putranya tak boleh bermain-main di gedung Hui Ong Ya lagi Dia tahu tegak Moki adalah biang keladinya Maka pembesar ini mulai menaruh kebencian kepada si banci itu Bukan tidak didengarnya hubungan tidak wajar antara Hui Ong Ya dan si banci itu Bukan tidak didengarnya pula betapa Hui Ong Ya kini mempunyai kebiasaan aneh Mengumpulkan pemuda-pemuda tampan Tapi ketika putranya malah terseret dan itu gara-gara si banci baju biru Orang yang telah mendapat gelar dari kaisar Maka lelaki ini merah mukanya namun memendam marah karena ia tahu lihainya si banci itu Dan kemarahan Chia Taijan ini akhirnya dilepaskan di hadapan kaisar secara hati-hati Dia memberi tahu kebobrokan di tempat Hui Ong Ya itu dengan biang keladisi banci Dan ketika kaisar terkejut dan membelalakan mata Heran namun mengangguk-angguk maka tiba-tiba berkatalah Kua Taijin, Menteri Kua Bahwa persoalan seperti itu tak perlu diperpanjang lebar Ini adalah kesenangan anak-anak muda, tak mengganggu ketenangan rakyat Kupikir Chia Taijan tak perlu mengusik kegembiraan baginda yang sedang menikmati minum teh Pembesar itu terbelalak Ia terkejut oleh kata-kata Kua Taijan ini dan kaisar terpengaruh Mengangguk-anggukan kepalanya membenarkan Menteri Kua itu Dan ketika ia tak jadi menceritakan lebih jauh karena Kua Taijin tampak mengerdip dengan tanda-tanda rahasia Maka Sri Baginda berkata bahwa urusan seperti itu memang tidak membahayakan negara Tak perlu lapor Benar, Kua Taijin benar Urusan seperti ini adalah urusan anak-anak muda, Paman Chia, kesenangan mereka Asal tidak mengganggu orang lain dan istanaku pikir tak perlu dipersoalkan Hal ini urusan kecil yang hanya mengganggu kenikmatanku minum teh Lelaki tua itu surut Di belakang Menteri Kua terdapat beberapa perwira dan pembantu yang mengangguk-angguk Mereka rupanya setuju dengan kata-kata Kua Taijin itu dan membuat ia terpaksa bungkam Chia Taijin tak tahu betapa tegak Moki melalui Hwi Ongya telah menanamkan orang-orangnya di sekitar Sri Baginda Bukan apa-apa melainkan berjaga Jangan-jangan persoalan itu dilaporkan Kaisar Menghasut dan mempengaruhi Sri Baginda yang akibatnya hanya merepotkan mereka nanti Mengganggu kesenangan Dan ketika benar saja lelaki tua itu bicara di saat Kaisar menikmati teh harum Dikelilingi Kua Taijin dan pembantu-pembantu lain maka cepat saja Menteri yang mendapatkan jabatannya atas bantuan Hwi Ongya itu bertindak dan menangkal laporan Chia Taijin ini Mengatakan bahwa itu urusan kecil yang hanya mengganggu kegembiraan Kaisar Lelaki ini tertegun Dia tahu siapa Kua Taijin itu, Menteri yang menjadi pembantu Hwi Ongya Maka sadar bahwa di tempat itu tak baik dia melanjutkan laporannya Maka pembesar ini diam saja sampai akhirnya dia mengundurkan diri Ketika Kaisar dijemput tujuh selir cantik untuk masuk ke dalam Hektometer, awas kau Kiranya kau membela pangeranmu itu Baik, di saat yang lain aku pasti datang melapor lagi Kua Taijin Tunggulah saat aku berdua saja dengan Sri Baginda Lelaki itu tak menyerah dan melihat bahwa Kaisar harus dibangkitkan perhatiannya Kemarahannya Ditunda lagi tapi hari-hari berikut merupakan hari yang penuh kesukaran baginya Kaisar tak pernah sendiri, selalu ada Kua Taijin atau para pembantunya Dan ketika lelaki ini menjadi marah dan berang Suatu hari dibuatnya surat agar dirinya diperkenankan berdua dengan Sri Baginda Tak ada orang di situ maka dalam surat ini penasihat Kaisar itu berkata bahwa ada sesuatu yang amat penting untuk disampaikan Hamba melihat bahwa paduka tak pernah sendiri, selalu dikelilingi Kua Taijin atau orang-orang lain Mohon paduka memberi waktu untuk hamba, Sri Baginda Ada sesuatu yang amat penting yang ingin hamba sampaikan Hamba ingin hanya paduka yang mendengar ini Maaf, Kaisar tertegun Ia memandang penasihatnya itu dan berdebar tak senang Kalau saja lelaki ini bukan penasihatnya tentu ia marah dan menolak Ada berisikan dari Kua Taijin bahwa lelaki itu hanya akan melapor ini itu yang sifatnya mengganggu Sri Baginda saja Padahal istana dan rakyat tenang-tenang saja Tapi karena pembesar itu tampak serius dan ia menarik napas dalam Akhirnya Kaisar berkata bahwa sore nanti Chia Taijin boleh menemuinya berdua di ruang dalam Nanti ku sediakan waktu untukmu, apa yang hendak kau katakan Nah, pergilah atau tinggal di sini bersama yang lain, Paman Ku harap kau tidak mengganggu ku dengan laporan-laporan yang tidak penting Aku tak mau diberatkan persoalan-persoalan sepele Terima kasih, pembesar itu beringsut mundur Girang bahwa maksudnya akan kesampaian Tak sedih di situ dengan Kua Taijin dan lain-lain Hamba nanti datang lagi, Sri Baginda Tentu saja hamba ingin bicara yang betul-betul penting Terima kasih atas kesediaan paduka Namun bersamaan dengan mundurnya lelaki itu mundur pula dua orang pembantu Kua Taijin Mereka ini telah mendapat kedipan rahasia dan mendengar semua itu pula Tentu saja tahu bahwa Chia Taijin lagi-lagi akan melapor masalah Huiongnya Rupanya tak puas dan masih penasaran akan gagalnya yang lalu Maka ketika mereka mundur dan gerak-gerik pembesar ini tentu saja diikuti Huiongnya Juga tegak Moki maka si Ban Chi itu tertawa mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya Tak usah khawatir, menyebalkan juga Hektometer, kalau aku membunuhnya tentu kau tak setuju Kanda Baiklah suruh orang memasukkan ini ke minuman Chia Taijin Dan ia akan tersiksa selama sebulan Tak dapat menemui Kaisar Huiongnya berseri Memang ia tak setuju kalau penasihat itu dibunuh Terlalu kentara Maklum betapapun Chia Taijin juga merempunyai orang-orangnya yang setia Maka ketika tegak Moki mengeluarkan sebotol cairan tak berwarna dan juga tak berbau Menyerahkan itu kepada pembantu mereka Maka lewat pelayan yang mereka susupkan di tempat pembesar itu Maka sore harinya pembesar ini menderita sakit Pertemuannya dengan Kaisar tentu saja batal dan seri Baginda menggeleng-geleng kepala Menyuruh Tabib Istana menemui penasihatnya itu Tapi di tengah jalan Tabib ini dihadang orang-orangnya Kua Taijin Tapi ketika tegak Moki tiba-tiba muncul dan menyuruh orang-orang itu mundur Tertawa dan membiarkan Tabib menuju gedung Chia Taijin Maka si Tabib tertegun dan jerih melihat si Banci yang baru kali itu dijumpai Tak usah dicegah, biar saja Jangan menimbulkan kecurigaan seolah-olah kita menghalangi kesembuhan orang Pergi dan kalian semua kembali Tabib itu pun dipersilakan jalan lagi Mula-mula ia merasa heran dan kaget oleh semua ini Tak mengerti Tapi ketika ia memeriksa Chia Taijin dan melihat lelaki itu merintih dan mengaduh-aduh memegangi perutnya Racun aneh membuat perut pembesar itu seolah diaduk-aduk Maka Seng Tabib pucat karena seketika tahu bahwa obat apapun tak dapat menyembuhkan lelaki itu Kecuali penawar dari si pemilik racun Aku-aku hanya dapat meringankan penderitaanmu Ah, kau menelan racun penyiksa, Taijin Kau terkena boheng jitgu Perut sakit tak dapat bersuara Aku tak dapat berbuat jauh kecuali meringankan rasa sakit Benar saja, lelaki tua ini tak dapat bersuara Ia hanya ahuh-ahuh dengan kesakitan Sementara kedua tangan memegangi perut yang serasa terbakar dan melilit Minuman beracun yang tak diketahuinya membuat lelaki itu menangis Ia tak dapat bicara Dan ketika Tabib hanya dapat meringankan sakitnya, bukan menyembuhkan atau menghilangkan biang keladinya Maka untuk hari-hari berikut lelaki ini ahuh-ahuh tak dapat bicara apa-apa Anak istrinya tentu saja menangis Haha, tahu rasa Sekarang kita aman dan Chia Taijin tak dapat mengganggu kita Ha, lanjutkan kesenanganmu Kanda, tak usah takut karena tanpa obat dari kulalaki itu tak akan sembuh Hui ong ya gembira dan kagum bukan main Kua Taijin dan lain-lain meleletkan lidah dan mereka Gentar Kalau mereka yang disiksa alangkah ngerinya Maka ketika si Ban Chi ini semakin ditakuti dan orang-orang jerih Si Ong Hun Moli dan teman-teman hanya tersenyum kecut saja mendengar semua itu Maka untuk sementara Kua Taijin itulah yang menggantikan pekerjaan Chia Taijin Jadi penasihat Kedudukanmu naik lagi Nah, ingat dan setia kepada kami baik-baik, orang si Kua Jangan main-main atau K seperti Chia Taijin nanti Ancaman Tegak Moki membuat Kua Taijin mengangguk-angguk dan tentu saja diikuti Gumam gemetar, Gumam mengiakan Tak usah diancam ini saja menteri itu sudah takut Kepandayan dan wajah si Ban Chi cukup membuat semangatnya kuncup dan mengkerut Maka ketika Kaisar sudah dikelilingi orang-orang seperti Kua Taijin ini Juga pembantu-pembantunya yang lain yang rata-rata merupakan Antek Hoi Ong Ya Maka Tegak Moki akhirnya menghendaki membunuh Kaisar dan merebut kekuasaan Jangan, kau tak dapat melakukan itu Menjadi Kaisar harus orang-orang berdarah bangsawan, Kiemte Orang biasa tak mungkin menjadi Kaisar Rakyat tak akan menerima dan kasih-sia Hektometer, aku tahu Tapi yang menjadi Kaisar adalah kau, Kanda Aku cukup penasihat atau Koksu, Guru Negara Di sini belum ada Koksu dan kau dapat menaikan derajatku Aku tak puas hanya dengan Pangeran Muda Hwi Ong Ya tertegun dan terkejut Usul untuk membunuh Kaisar sesungguhnya membuat terguncang juga Sebenarnya mudah bagi mereka namun ekor dari semua ini bakal panjang Apalagi kalau Tegak Moki ingin berkuasa Tiba-tiba dia merasa tak enak dan ada semacam ganjalan mengganggunya Apakah yang diingini kekasihnya ini? Kekuasaan menguasai negara Ia tak nyaman Harus diketahui bahwa pada saat-saat tertentu Pangeran ini terlepas dari pengaruh hitam Tegak Moki Yakni ketika kekuatan hitam itu mengendor dan belum diisi lagi Biasanya sekitar 40 hari Pada saat-saat seperti itu semua kesadaran Pangeran ini datang Ia terheran-heran dan juga kaget oleh sepak terjangnya Siapakah Tegak Moki itu? Bukankah orang luar dan hanya bertemu ketika ditelaga? Dan ia pucat melihat perubahan pada dirinya sekarang Betapa tak ada lagi selir di situ Melainkan pemuda-pemuda tampan melulu Bahkan ada Pangeran yang masih keponakannya pula dijadikan kekasih Seorang Pangeran belia yang usianya baru 14 tahun Ngeri dia membayangkan ini karena ibu dari Pangeran itu masih kakak perempuannya sendiri Bagaimana dia melakukan itu? Dan ketika kesadaran serta pikiran waras itu muncul Mengusir semua sisa-sisa gelap dari pikirannya yang lain Maka Huy Ong Ya ini tiba-tiba merasa betapa keji dan susat Sebenarnya Tegak Moki itu Ia harus bertindak Begitu ia mengepalkan tinju Tapi ketika keesokannya matanya menjadi bengong melihat metu Tegak Moki yang mencorong penuh daya aneh Masuk dan menembus sukmanya secara kuat Maka tanpa disadari lagi Ia pun tertegun dan masuk dalam pengaruh ilmu hitam si banci Agaknya Tegak Moki lupa bahwa ilmunya harus diperkuat Ada tanda-tanda Huy Ong Ya mau sadar Maka ketika ia menusukan ilmunya lewat pandang mata Lunglailah pangeran itu oleh segala daya hisap dan pengaruh guna-guna Maka pangeran ini kembali seperti dulu-dulu lagi Untuk tetap dalam cengkeraman Tegak Moki Dan mereka pun bicara tanpa rahasia-rahasia lagi Untuk rencana pembunuhan Kaisar Namun sampai di sini kekuatan sihir itu rupanya terbentur Karena kesadaran yang paling dalam dan jauh di batin Huy Ong Ya itu Masih belum terjangkau Huy Ong Ya menggeleng dan menyatakan keberatannya Hektometer, aku tak ingin menjadi Kaisar, kau saja Aku hanya ingin menaikkan derajatku dari pangeran muda menjadi pangeran penuh Kanda, juga jabatan Koks untuk memperkuat kedudukanku Kaisar dapat ku lenyapkan Tidak, negara bisa gempar Rakyat bakal terguncang dan kita semua repot KMT, tidak baik itu Biarkan Sri Baginda di tempatnya dan nanti perlahan-lahanku bujuk agar menaikkan derajatmu Tapi tak mungkin ku dapat Gelar pangeran muda adalah gelar paling tinggi bagi orang biasa Kanda, kau tak mungkin berhasil Kecuali kalau kau menduduki tahta dan peraturan istana ini kau robah Aku tak berani Kau harus berani, aku di belakangmu Aku dapat membunuh Baginda perlahan-lahan seperti yang ku lakukan terhadap Chia Taijin Hwi ongnya pucat Meta mencorong itu memaksanya tunduk dengan jiwa terguncang Metu itu seperti metu seekor harimau haus darah Ia tergetar Tapi karena pengaruh ilmu hitam tak menerobosnya sampai di relungnya yang paling dalam Betapapun pangeran ini tak mempunyai niatan memeronta Akhirnya ia tetap menggeleng dan tegak Moki mulai marah Kiemte, akalmu memang bagus Kematian Sri Baginda memang dapat dibuat secara tak kendara Tapi di istana masih terdapat orang-orang yang setia kepadanya Kiemte, dan kalau aku naik tahta tanpa persetujuan mereka akibatnya bisa tak enak Ada peraturan bahwa pengganti kaisar harus ditunjuk oleh kaisar yang terdahulu Atau kalau kaisar tiba-tiba meninggal dunia maka ada surat wasiat yang sudah terisi nama penggantinya Dan ini merepotkan kita Hektometer, begitu? Jadi Sri Baginda sudah membuat surat wasiat itu Benar, dan kalau surat itu bukan berisi namaku maka keinginanku ditolak Bisa terjadi perang saudara Baik, kalau begitu kapan Sri Baginda membuatnya? Di mana surat itu dan siapa yang memegang tentu saja Chia Tajin? Apa? Benar, dia orang yang paling dekat dengan kaisar, Kiemte, dan di tangannya lah surat itu ada Kalaupun dia meninggal mendahului kaisar maka surat itu diberikannya kepada orang kepercayaannya yang ditunjuk Bagus, siapa orang itu? Aku tak tahu, yang tahu hanya Chia Tajin Tegak Moki tertegun Ternyata dia tak tahu dikaliku istana ini, tak diduganya bahwa hal itu memang tak gampang Maka ketika dia terkejut dan mengerutkan kening, percuma membunuh kaisar kalau tak dapat menduduki Sehingga sananya akhirnya si Ban Chi ini memukul permukaan meja dan melesaklah keempat kaki meja sampai setengah lebih Hektometer, tak ku sangka, repot juga Kalau begitu rupanya harus dimulai dari Chia Tajin itu, kanda Biar ku sembuhkan dia dan ku tanya tentang surat wasiat Hwi Ong Ya bergelebar Kalau kau yang menyembuhkan maka segera diketahui pula bahwa kau yang mencelakainya Lagi pula tak mungkin Chia Tajin mau bicara, kiemte Kau akan gagal Dia dapat ku pengaruhi, ku tekan jiwanya Hektometer, kalau begitu terserah Tapi ini dapat membahayakan rencanamu, orang lain akan mencium Si Ban Chi menjadi marah Ia merasa Hwi Ong Ya ini selalu menakut-nakutinya, membuatnya bingung Maka ketika bergerak dan tiba-tiba menangkap pangeran itu, hampir saja membantingnya mendadak Ia teringat bahwa tanpa pangeran ia tak dapat maju ke depan Kanda, kau selalu mengecilkan hatiku saja, menyebalkan Kalau bukan kau tentu ku hancurkan kepalamu Jangan selalu menakut-nakuti dan justru bantulah aku mencari jalan keluar brak tegak Moki hanya melempar temannya ke meja itu dan Hwi Ong Ya mengaduh Ia kesakitan tapi si Ban Chi lenyap, tegak Moki mendongkol Dan ketika hari itu si Ban Chi merasa ragu namun meneruskan niatnya Ia mendatangi gedung Chia Tajin untuk menyembuhkan Tiba-tiba ia terkejut karena lelaki tua itu tak ada lagi di sana Pergi entah kemana, bersama Chia Hujin, nyonya Chia, dan putranya, Chia San Hektometer, kapan ia pergi, kemana dan naik apa? Kenapa tak memberitahu aku? Ampun pelayan merintih dan ketakutan, wajah tegak Moki tampak bengis, menghitam Koma hamba-hamba tak tahu kemana, Kongcu Keberangkatannya sudah tiga hari yang lalu Hektometer, kau memanggilku apa? Kongcu? Aku Sia Wong, pangeran muda, dengar dan buka matamu baik-baik Bersama siapa Chia Tajin pergi dan naik apa? Mereka, mereka naik kuda, kereta Chia Hujin dan Chia Kongcu, mereka-mereka ikut semua Si Ban Chi mengerutkan alisnya semakin dalam Ia telah mencari-cari pembesar itu tapi pantas tak ketemu Begitu juga Chia San bekas kekasihnya Untuk pemuda ini ia tak mempengaruhi dengan ilmu hitam lagi Karena putra Chia Tajin itu bukan orang penting Itulah sebabnya Chia San lalu sadar lagi dan ngeri oleh sepak terjangnya Menurut dan tunduk kepada ayahnya dan pemuda ini tak lagi teringat si Ban Chi Hwi Ong Chia maupun yang lain malah dilupakan Dan ketika ayahnya malah mengikat perjodohannya dengan puteri SW Igo Answe SW Ipang yang cantik manis Akhirnya pemuda ini normal kembali namun sayang ayahnya tiba-tiba sakit seperti itu Tabib Istana telah memberitahu dirinya tentang pertemuannya dengan si Ban Chi yang lihai itu Ketika mencegah orang-orangnya Kua Tajin menghadang si Tabib Maka ketika Chia San mengerti bahwa sakit ayahnya kiranya dilakukan si Ban Chi itu Karena ayahnya didengar akan melapor pada Sri Baginda Maka pemuda ini menjadi keder namun juga marah Akan tetapi Chia San tahu benar siapa tegak Moki itu Dalam Cumbu Rayu ketika dulu bermain cinta si Ban Chi itu telah menunjukkan ilmu-ilmunya yang aneh Seperti misalnya menghilang dan muncul lagi seperti iblis Juga mengunyah sepotong besi untuk akhirnya dilumat habis Dan karena semua itu dilakukan tokoh ini untuk menakut-nakuti korbannya Chia San dan para pangeran lain gentar Maka pemuda ini tahu benar betapa si Ban Chi yang kadang dapat bersikap kasar dan benis Di pembaringan itu adalah seorang berbahaya yang berilmu tinggi Kini melihat ayahnya sakit dan ahuh-ahuh tak dapat berbicara sebenarnya timbul jiwa pemerontakan Akan tetapi apa yang dapat dilakukan? Pemuda ini tak dapat berbuat apa-apa sampai ketika suatu hari datanglah SWI Goanswe General SWI itu berkunjung Maklum mereka adalah calon besan yang tak lama lagi terikat hubungan keluarga SWI Goanswe terkejut dan mengerutkan kening Segera dia mendengar cerita Chia San yang membuatnya merah itu Dia jarang di kota raja karena general ini lebih sering ditapal batas menghalau bangsa liar yang ingin memasuki tembok besar Tapi karena berita-berita kota raja juga selalu diikutinya dan dia mendengar tentang tegak Moki ini Si Ban Chi yang lihai akhirnya general tinggi besar bertubuh tegap dan gagah ini berkata Agaknya ada seseorang yang mampu menyelamatkan ayahmu, seorang sahabatku Marilah bawa dia ke sana dan kalian semua ikut ketapal batas Suruh ibumu berkemas Paman mau membawa kami ke tempat Paman di utara Chia San Dan masih memanggil Paman kepada calon mertuanya ini, bukan Gakau, mertua laki-laki, karena belum terikat resmi Apakah Paman yakin bahwa ayah betul-betul dapat disembuhkan? Hektometer, semuanya perlu dicoba, Chia San, tapi mudah-mudahan sahabatku itu sanggup Ia telah banyak membantu anak buahku dari bermacam-macam penyakit, baik luka senjata atau racun Mari bawa ke sana dan secepatnya saja, berangkat malam hari Tak ayah lagi pemuda itu tergesa memanggil ibunya Chia Hujin berurai air matu namun wanita tua ini mengangguk-angguk Kalau ada orang yang kepandainya melebih tabib istana dan dapat menyembuhkan suaminya tentu saja ia girang Istri mana tak senang suaminya sembuh Maka ketika malam itu juga keluarga Chia Hujin ini meninggalkan istana SW Igo Answe diam-diam titip pesan untuk disampaikan Sri Baginda Maka tak ada yang tahu bahwa sebuah kereta dengan empat ekor kuda itu berisi Chia Hujin dan keluarganya Apalagi karena SW Igo Answe juga jarang tinggal di kota raja karena puteri dan istrinya ikut di tempat tugas Hektometer, jadi majikanmu keluar semua tegak Moki akhirnya mengetahui ini namun terlambat, matanya berkilat pada pelayan yang ditangkap itu Beb, benar, ampunkan aku, ong ya aku tak tahu Apa-apa lagi? Aku-aku hanya disuruh jaga rumah Bagus, kalau begitu kau juga patut menjaga neraka Pergilah tegak Moki mencekik dan tiba-tiba melempar pelayan itu Terdengar jerit tertahan namun diam, tubuh si pelayan terlempar dan terbanting di sudut Tenggorokannya patah Lalu ketika si banci itu berkelebat dan kembali ke gedung Hwiong ya maka disini pangeran itu juga terkejut dan heran Keluar! Kemana? Aku tak tahu, kalau tahu tentu ku bekuk, kanda Sekarang suruh orangmu mencari Chia Taijin itu dan cepat lapor kepadaku Hwiong ya berdebar namun mengangguk Diam-diam ada perasaan lega dan girang Chia Taijin tak ada di rumah Sesungguhnya diam-diam ia khawatir kalau surat wasiat itu terampas, Chia Taijin terbunuh Maka ketika ia menyuruh orang-orangnya namun tentu saja setengah hati Tak begitu bersungguh-sungguh maka berdatanganlah orang-orang mencari tegak Moki itu Para tokoh dari Butong dan Hoasan Dan karena selama ini si banci selalu marah-marah Chia Taijin belum ditemukan Maka pemuda aneh itu membiarkan Rambutnya memanjang untuk akhirnya diikat seperti ekor kuda Mula-mula yang berhadapan dengan para tokoh ini tentu saja Chia Taijin dan kawan-kawan Mereka lah yang bertugas kalau ada yang mencari si banci Dan ketika hari itu Momo Chinjin muncul bersama ketua Butong Beng Chi Ho Siang Menggantikan ketua lama yang sakit dan mengasingkan diri Maka Xiao Hun Mo Li yang mula-mula bertemu dengan orang-orang ini dibuat gentar dan terkejut Tak kurang dari delapan tokoh berkelebat di situ Sementara di luar tembok tampak bayangan-bayangan lain yang rupanya murid-murid dua tokoh ini Sian Chai, selamat malam Kami ingin bertemu Tegak Moki pimpinanmu, Xiao Hun Mo Li Pinto ada perlu dan suruh dia keluar Omi Tohut, Pin Cheng juga Kiranya kau di sini, Xiao Hun Mo Li, sudah lama bekerja di istana Pertemukan kami dengan majikanmu atau Pin Cheng minta kau ikut di rombongan kami sampai dia keluar Itulah seruan atau kata-kata ketua Butong dan Ho Asan yang lembut namun menggetarkan jantung Xiao Hun Mo Li tentu saja mengenal tokoh-tokoh ini karena dulu dia pernah bertemu Menjajal ilmu-ilmu orang pandai dan pergi setelah tak ada yang kalah atau menang Nenek ini memang aneh semasa mudanya karena suka mengajak tanding orang-orang persilatan Kalau menang malah membunuh Maka ketika ia melihat tokoh-tokoh itu dan Momo Chin Jin yang berjenggot panjang Tampak bersinar-sinar memandangnya Metu kakek itu semakin berkilat Sementara Beng Cithos yang di sebelahnya juga memandang tenang Namun Sorotho itu penuh tekanan dan paksaan Maka nenek ini terkejut karena waktu itu ia sendirian saja berjaga di timur istana Delapan orang di depannya ini jelas lawan-lawan berat Hektometer hek nenek itu menengus, membuang kaget dan gentarnya Kalian kiranya, Momo Chin Jin, dan kau Beng Cithos yang Ada apa kalian menemui aku dan menyebut-nyebut orang yang tak ku kenal namanya Siapa itu orang yang kalian cari dan aku tak tahu menahu Pergi dan jangan mencari ribut di sini atau nanti aku menghajar kalian Momo Chin Jin mengetukan tongkat Sementara Beng Cithos tertawa dan tentu saja tahu kepura-puraan wanita ini Galak di luar tapi sebenarnya gentar di dalam Molly, Pin Cheng telah bersusah payah memasuki istana Melacak dan mencari di mana orang yang Pin Cheng, aku, cari-cari itu Tak usah berdusta, ku dengar kau dikalahkannya dan kini menjadi pembantu manusia iblis itu Mana kawan-kawanmu siang buang tai SWE dan kutu peniru suara Atau kami memaksamu berada di rombongan ini dan sama-sama menemukan manusia jahat itu Nenek ini melengking nyaring Dua kali ketua butong itu berkata bahwa dia akan dijadikan satu dengan rombongan itu Berarti menangkap dan akan menawannya Maka membentak dan mengibaskan rambutnya Tiba-tiba nenek ini menyerang Hwasyo itu dari jarak 2 meter Sambil uji coba Beng Cithos keledai gundul Siapa berani memaksaku atau kau yang roboh dan tunduk kepadaku Hwasyo itu mengelak Ia tahu kemarahan orang namun tentu saja tak takut Dikejar dan akhirnya mengangkat tangan menampar atau memukul balik rambut lawan Lalu ketika nenek itu tergetar dan masing-masing terdorong mundur Beng Cithos terkejut dan merangkapkan tangan maka nenek itu berseru Beng Cithos, tenagamu semakin kuat, tapi aku juga bukan wanita lemah Omi Tohut, benar Dan Pin Ceng kagum kepadamu, Molly, namun kali ini kekaguman itu terpaksa dipendam Pin Ceng datang untuk urusan yang lebih penting dan tak ada maksud untuk main-main denganmu Aku tak tahu siapa itu yang kau cari, boleh percaya boleh tidak Tapi kawan-kawanku memang ada di sini dan kalian boleh bertemu nenek itu bersuit Dan inilah isyarat untuk siang buang tai SWE dan kutu peniru suara Tiga bayangan berkelebat dan muncullah mereka itu Dan ketika ketiganya juga terkejut karena di tempat itu muncul tokoh-tokoh partai Berdebarlah si kutu peniru suara maka kakek ini diam-diam mencabut jepitan kutunya Sementara Momo Chin Jin dan lain-lain tak kelihatan kaget melihat mereka itu Hektometer, benar berita di luar, tinggal empat orang di sini Sian Chai, agaknya Jing Jimmy itu tak lagi bersama kalian Siong Hun Moli, dan ini kiranya siang buang tai SWE si datu kembar Ah, kami semakin yakin dan beritahukan di mana majikan kalian tegak Moki Hehehe, tidak percaya lagi Eh, kau lihat di tempat ini hanya ada kami berempat, tosu bau Kami tak tahu siapa orang yang kalian cari itu Tanya teman-temanku ini siong Hun Moli terkekeh dan besar hati Cepat ia memberi kedipan kepada teman-temannya itu dan siang buang tai SWE mengangguk Kutu peniru suara juga tiba-tiba terkekeh dan membangkitkan keberanian Lalu ketika nenek itu menuding mereka dan bertanya apakah ada yang bernama Tegak Moki Di situ maka kutu peniru suara ini berseru Kalian orang-orang kesasar, tak ada yang bernama seperti itu di sini Pergi atau bicaralah secara baik-baik agar kami tidak memanggil pengawal Hektometer, yang sentyong sudah berubah banyak Pintu melihat kau sekarang penakut, kutu peniru suara Heran sekali bahwa sebelumnya kau adalah orang yang cerdik dan berani Belum apa-apakah sudah mengancam memanggil pengawal seperti takut menghadapi kami Jangan khawatir, kami hanya berurusan dengan orang bernama Tegak Moki itu, majikan kalian Suruh dia keluar atau kami terpaksa memaksa kalian untuk tidak berbohong Merah wajah laki-laki ini Tak dapat disangkal bahwa sesungguhnya diam-diam ia merasa kecut melihat tokoh-tokoh butong dan hoasan itu Tentu saja dia tahu dan sudah mendengar akan tuasnya orang-orang butong dan hoasan di tangan Tegak Moki Dan karena khawatir si Banci marah, dia dan kawan-kawannya tak mampu menghadapi delapan orang ini Maka secara terang-terangan ia mengancam untuk memanggil pengawal Tapi ancamannya itu malah dijadikan ejekan untuk memukul dirinya Heh kakek itu membentak Mulutmu lancang, momo cinjin, siapa mengancam kalian? Aku hanya bermaksud baik agar kalian tak dianggap perusuh atau pemberontak-pemberontak di istana Kalian tak usah mencari ribut-ribut di sini atau nanti tahu rasa Jangan lancang mulut Siancai, galak di luar, gentar di dalam Kalau kami takut menghadapi ancamanmu tadi tak perlu kami datang ke sini, Seng Tiong Kami sudah siap mengambil resiko dan menegaskan lagi bahwa urusan kami hanya dengan Tegak Moki, bukan kalian atau istana Panggil orang itu dan tak usah berpura-pura tak tahu Eng Seng Tiong melotot Dia sudah siap menggerakkan jepitan kutunya ketika tiba-tiba Jitai, temannya yang berangasan maju mendahului Datuk nomor dua itu membentak dan tak dapat menahan kemarahan, kata-kata dan ejekan ketua Hoasan itu membuatnya gusar Maka ketika ia berkelebat dan tangan kanan mendorong, pukulan Hektoc yang menyambar Tosu ini Maka Momo Chinjin berseru perlahan dan menggerakkan tangan kiri menangkis Des! Pukulan dua orang itu mengeluarkan getaran kuat di mana keduanya bergoyang-goyang hampir doyong Momo Chinjin berseru memuji sementara kakek hitam gundul itu melotot, matanya yang lebar semakin besar saja seperti ikan emas Tapi ketika ia maju lagi dan penasaran oleh kekuatan lawan, ketua Hoasan itu tangguh dan ingin dijajal Maka bergeraklah Chehon Tojin mendahului ketuanya Pangcu, tak usah diladeni, biar kami yang maju Duk Chehon Tojin terpental namun kakek pendek hitam itu juga terdorong Selanjutnya orang nomor dua dari siang buang tai SWE ini membentak lagi Berkelebat dan mendorongkan kedua tangannya dan sang Tosu cepat mengelak, dikejar dan menangkis lagi dan Chehon Tojin terlempar Tapi ketika Tosu itu berjungkir balik dan membuang tenaga lawan, indah melayang turun Maka wakil Hoasan ini tak mau main-main lagi dan cepat membalas dan menahan lawannya Duk Plaks Chehon menambah tenaga dan lawan pun terdorong Tosu ini membentak dan berkelebatlah dia dengan cepat mengelilingi lawannya itu Pukulan dan tamparan silih berganti menerpa Jitai Namun ketika si kakek hitam mampu bertahan dan hekto chiangnya menolak balik semua pukulan-pukulan Chehon Tojin Maka Tosu itu tak mau membuang waktu dan mencabut pedangnya Sing Uut Gerakan pedang mendesing dan mengejutkan lawan Jitai berteriak namun kalah cepat, terbabat ujung bajunya dan segera ia terdesak oleh sinar pedang yang bergulung-gulung Dan ketika ia menjadi marah tak ada lain jalan kecuali mengeluarkan senjatanya pula Maka gada bulat panjang yang hampir setinggi tubuhnya itu melesat dan mementur pedang di tangan Chehon Tojin Kerangok Bunga api berpijar dan memercit indah di udara Chehon terpental dan tampak betapa Tosu Hoasan itu kalah tenaga Hebat memang hekto chiang milik lawannya Tapi karena ia menang gesit dan lincah Beterbangan lagi, menyambar bagai walet mengelilingi lawan Akhirnya bertandinglah dua orang itu dengan masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangannya Hektometer, suteku sudah bertempur, agaknya saudara Ritai mau coba-coba Marilah, kita main-main sejenak, siang buang tai SWE Pinto ingin berkenalan denganmu kalau tak mau menunjukkan majikan kalian Apa boleh buat, kakek yang satu ini maju pula Dia lebih sabar dibanding adiknya akan tetapi kepandainya tentu saja lebih tinggi Sekilas melihat pertempuran itu ia maklum bahwa adiknya dan Chehon Tojin berimbang Yang satu menang tenaga tapi yang lain menang lincah Maka ketika ia tak perlu khawatir dan lawan sudah menantang pula Ia pun tak segan-segan lagi membungkuk dan menyiapkan tenaga gajahnya Hekto Chiang, Hoasan Pai Chu, saudara ketua Hoasan, majulah Kau tamu dan aku tuan rumah Momo Chinjin tersenyum dan mendorong dua suteknya yang lain yang mau maju Mereka itu hendak mendahului ketua akan tetapi kakek ini maklum benar Dalam benturan dengan Ji Tai tadi ia merasakan kekuatan lawan Maka ketika ia berseru dan balik menyuruh lawan menyerang lebih dulu Ia tamu tak diundang maka Itai kakek itu mendorong dan melepas pukulan dasyat Momo Chinjin, tahan Tubuh pendek gempal itu mencelap ke depan Bagai kata atau kerbau melompat Siang Buang Tai SWE ini menyerang lawan Ia tak perlu sungkan-sungkan lagi karena lawan adalah ketua Hoasan terkenal Dan ketika Momo juga bergerak dan mendorongkan lengan ke depan Menyambut dua lengan itu maka terdengar suara boom yang dasyat sekali Persis gajah menumbuk bukit Momo terhuyung dan membelalakan matanya sementara Itai terpental namun maju lagi Lalu ketika Momo mengelak dan membalas lawan tak ampun lagi Dua orang ini pun sudah bertanding dan yang lain mundur Des-des, getaran suara ini kuat menguncang jiwa Yang tak tahan tentu roboh dan pucat Namun ketika Momo Chinjin tak mau banyak beradu pukulan Berkelebat dan mainkan ginkangnya untuk menampar dan memukul Maka lawan mengelak dan tiga kali pukulan Momo tertolak bertemu kulit punda Itai yang atos Selanjutnya Momo Chinjin juga membiarkan dirinya terpukul dan Hekto Chiang itu pun dapat ditahannya Dengan sinkangnya ketua Hoasan ini mampu menahan pukulan gajah itu Meskipun agak terdorong dan terhuyung mundur Dan ketika masing-masing terbelalak kagum namun si Tosu lebih cepat bergerak Itai berpenampilan berat dan kalah ringan Maka di sini ketua Hoasan itu lebih banyak mengambil inisiatif serangan Sementara lawan bertahan dan mempergunakan tubuhnya yang liat dan kebal Omi Tohut, teman-teman sudah mencari keringat Ayo, kita main-main pula, si Ong Hun Moli Pinceng gatel tangan kalau hanya menonton saja Marilah maju dan mudah-mudahan tak perlu memanggil pengawal Eng Seng Tiong merah dan melotot memandang ketua Butong itu Beng Chit Ho Siang bicara pada si Ong Hun Moli namun ejekannya ditujukan kepada dirinya Akan tetapi ketika nenek itu menjeletarkan rambut dan siap memenuhi tantangan Mendadak Ho Siu di belakang Beng Chit meloncat dan menyambar nenek itu Su Heng, tak perlu mengebuk An Jeng memaki tangan sendiri Biarkan aku yang maju dan liat seberapa galak nenek iblis ini Tentu saja si nenek gusar Ia diterjang dan kontek Ho Siu itu menyerang nyata main-main Sebelum tubuhnya tiba Toya di tangan kanan itu menyodok mata Tentu saja ia melengking Dan ketika ia mengelak dan meledakan rambutnya Senjata ini tiba-tiba lurus kaku bagai kawat baja Maka terdengar suara terang ketika bertemu Toya Seng Ho Siu berseru memuja namun tidak berhenti di situ saja Lengannya kesemutan namun nenek itu pun terhuyung Dan ketika ia melanjutkan serangannya Sementara Siung Hun Moli membentak dan membalas Maka dua orang ini sudah bertempur Dan Eng Seng Tiong terbelalak Memandang Beng Chit Ho Siang yang tersenyum padanya Senyum mengejek Marilah, atau kau menonton saja Pin Cheng percaya kepada keberanianmu Dan tentu tak perlu memanggil pengawal Marahlah kakek tinggi kurus ini Kalau ia terus-terusan diejek dan tidak membalas Harganya tentu Semakin rendah maka tak ayal lagi kutu peniru suara ini membentak Ia berkelebat tapi seekor kutu betinanya di jentik Menyambar dan mendahului hingga di jubah ketua butong itu Lalu ketika ia menyerang dan lawan mengelak Tak melihat kutunya itu maka Eng Seng Tiong terbahak-bahak tertawa girang Beng Chit, jangan sombong Siapa takut padamu dan marilah kita main-main Seng Ho Siu tersenyum dan tidak tahu kecurangan lawan Ia menangkis dan mendorong Tapi saat itulah kutu di jubahnya merayap Kutu Eng Seng Tiong ini adalah kutu betina yang cepat beranak-pinak Sedetik dua detik saja sudah mampu menciptakan ratusan anak-anak kutu Yang bakal membuat gatal sekujur tubuh Maka ketika kutu-kutu itu berlarian dan menyelingap ke saku baju Juga celana dan ketiak hwasyo ini tiba-tiba saja Beng Chit Ho Siang berteriak kaget dan berubah mukanya Curang! Sutit dan Tosu Tosu Ho Asan tercengang Mereka tak melihat kutu-kutu itu dan saat itu pun Eng Seng Tiong bertempur dengan kera biasa Mengelak dan membalas dan berlompatan sebagaimana layaknya musuh Tapi ketika Beng Chit Ho Siang melepas jubahnya dan mengebut sana-sini Kutu-kutu kecil berterbangan menyambar kemana-mana Maka sadarlah orang-orang itu apa yang kiranya telah terjadi Dan mereka pun tentu saja marah di samping geli Haha, apa yang curang? Aku tak melakukan apa-apa yang patut disebut curang Beng Chit Ho Siang adalah kutu-kutuku itu berterbangan sendiri dan rupanya kerasan di tempatmu Air, jangan memaki dan menggaruk-garuk Ketua Butong membentak dan gusar Ia terpaksa membuang jubahnya dan menggaruk serta mencakar sana-sini Yang repot adalah kutu-kutu yang masuk celana, merayap di celah pahanya dan menggigit di situ Dan ketika lawan terbahak-bahak sementara yang lain tersenyum geli Ketua Butong tampak lucu maka Toya mengebok pinggang kakek itu Tapi bersamaan dengan itu Beng Chit Ho Siang melepas celananya Maaf, Pin Cheng mundur dulu nanti maju lagi Tertawalah semua orang melihat Beng Chit Ho Siang kedudoran Ho Siu itu meloncat pergi dengan pantat telanjang di belakang Bersembunyi dan memencet dulu semua kutu-kutu penyakit Dan ketika sutenya yang lain maju dan membentak menghentikan tawat-tawarkannya dari Ho Asan Kejadian itu memang menggelikan maka si kutu-kutu peniru suara ini diserang dan melepas lagi seekor kutu beltinanya War, benda kerlip kecil yang memantul oleh sinar lampu itu kebetulan dilihat Tapa Ho Siu Sute dari kontek Ho Siu yang maju ini Tentu saja ia mengebut dan kutu itu wancur Lalu ketika ia membentak dan Eng Seng Tiong marah, anaknya mati seorang maka ia pun mengelak dan membalas Ho Siu Butong itu Akan tetapi Beng Chit Ho Siang telah muncul kembali Ho Siu yang marah oleh perbuatan lawannya ini menghantam dari belakang, sudah mengenakan jubahnya lagi dan menyuruh mundur Seng Sute Lalu ketika Tapa Ho Siu didorong ke belakang dan mundur melihat ketuanya akhirnya pertandingan dua orang ini dilanjutkan lagi Ketua Butong tentu saja tak mau tertipu oleh segala bentuk kecurangan lawan, menekan dengan toyanya Seng Tiong, kau benar-benar lelaki curang tak tahu malu Sekarang Pin Cheng tak akan mengampunimu dan lihat senjata Eng Seng Tiong mengelak dan dikejar Ia telah menangkis namun lengannya tergetar, mundur dan melotot namun kepala pun dikibas Bagai anjing membersihkan bulu melesatlah ratusan kutu dari kepalanya Namun karena lawan sudah waspada dan tak mungkin tertipu, mengebut dan menampar maka semua kutu membalik dan terlempar ke kiri kanan Eng Seng Tiong marah Baik, kau juga tak tahu malu, Butong Pai Chu Dengan Toyamu yang panjang kau menghadapi aku yang bersenjata pendek Tak usah banyak mulut, kutumu itu pun senjata lain yang kau punyai Robohlah, tak usah banyak cakap, Eng Seng Tiong Pin Cheng akan menangkapmu dan memaksa majikanmu keluar terang-terang Toya ditangkis jepitan kutu dan Eng Seng Tiong terpental Dari tenaga Toya itu Eng Seng Tiong terkejut, pelapaknya pedas dan panas Dan ketika ia menghindar dan tak berani banyak adu tenaga, berkelit dan berlompatan sambil menghibas kutu-kutunya lagi Maka pertandingan berjalan seru sementara di sana tiga orang yang lain juga sengit dan masih bertempur dengan penuh semangat Akan tetapi tampak bahwa perlahan-lahan siang buang tai SWE dan kawan-kawannya ini keteter Hoa San Pai Chu dan Sute-nya mengadu kecepatan dan menusuk atau mengancam tubuh lawan dengan serangan-serangan mereka yang berbahaya Xiao Hun Moli menghadapi Kong Teg Hoesho yang tangguh dan sanggup menghadapi rambutnya Dan karena di situ masih ada empat musuh lain sementara di luar sana Beberapa pengawal dirobohkan bayangan-bayangan yang bersembunyi menjaga delapan orang ini Jelas kedudukan mereka kalah maka empat orang ini gugup dan gelisah yang membuat permainan mereka jadi kacau Eng Seng Tiong malah terbanting oleh empat gebukan Toya yang membuat ia menjerit Hektometer, sekarang tak dapat lari Ayo menyerah atau panggil manusia iblis itu kemari Seng Tiong atau Pin Cheng membuatmu jatuh bangun tak dapat berdiri Kutub peniru suara ini pucat Memang ia tak mungkin melarikan diri karena empat yang lain mengepung Setiap ia bergerak keluar maka empat orang itu menghalau Secara moral tentu saja membuat kecil Eng Seng Tiong dan kawan-kawan ini Dan ketika tak ada kemungkinan lagi kecuali memanggil bantuan Eng Seng Tiong memekik dan bersuit panjang maka pengawal berdatangan dari delapan penjuru dipimpin Wang Busu, pasukan atau pengawal rompi merah Wang Busu, tangkap orang-orang ini Bunuh mereka Istana terkejut Bentakan dan suara pertempuran itu sebenarnya sudah didengar oleh penjaga Namun karena bayangan-bayangan di luar delapan orang itu melindungi yang di dalam Menyerang dan merobohkan mereka itu maka pengawal terkejut dan jerih Yang lolos lalu melapor ke dalam dan kebetulan Wang Busu itulah yang menerima Suitan atau tanda bahaya dari si kutub peniru suara ini membuat komandan itu berlari-lari Jarang kejadian ini mereka alami Dan ketika ia tiba di situ dan melihat itulah orang-orang kengow yang bertempur seru Kaget karena segera mengenal Momo Chinjin dan kawan-kawan maka komandan itu terhenyak Namun ketua Hoasan ini cepat berseru bahwa yang dicari adalah Tegak Moki Kami bukan memusuhi istana, harap mundur Yang kami cari adalah Tegak Moki yang membunuh orang-orang kami Harap tidak menyerang karena kami dihalangi empat orang ini Seng komandan bingung Ia tahu siapa Momo Chinjin dan Hwosyo Hwosyo ini Kaum pendekar atau orang-orang yang selama ini tak pernah memusuhi istana Tapi Eng Seng Tiong yang marah melihat bingungnya perwira itu Yang bengong dan diam di tempat akhirnya membentak dan memaki Wang Busu, siapapun yang datang secara liar adalah musuh Mereka ini datang mengacau Apakah kau tetap diam mematung di situ? Lihat nanti kalau Hwiong ia mendengar sikapmu ini Tau rasa kau Seng komandan terkejut Hwiong ia adalah orang yang berpengaruh dan dirinya bisa terancam Salah-salah kedudukannya dicopot Maka tak ada lain jalan kecuali membentak dan memberi aba-aba Akhirnya ia pun maju menyerang menghadapi puluhan orang-orang Hoasan dan Butong Yang kiranya sudah disiapkan secara besar-besaran oleh Momo Chinjin maupun Beng Chi Ho Siang Tanda betapa seriusnya tokoh-tokoh ini menghadapi Tegak Moki Mereka benar, kalian datang secara liar Maaf kami menganggapmu perusuh, Hoasan Pai Chu Menyerah atau pergi cepat-cepat dari sini Terima kasih telah menonton!